Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi Dan hari ini gue bakal ngomongin satu game yang lagi viral banget nih Yang udah ditanyain sama kalian semua, yaitu Aksi Infinity Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi Nah jadi hari ini gue pengen ngomongin Aksi Infinity Karena ini game tuh lagi booming banget dan banyak yang mulai nanyain Jadi biar lebih efisien, gue jawabnya lewat langsung video aja Nah jadi buat yang belum tau, Aksi Infinity ini adalah sebuah game yang berasal dari Asia Tenggara Dan ini tuh sempet viral karena ada satu pemain, kalau gak salah Filipina Dia menghasilkan sekitar 1000 USD per minggu atau 15 juta per minggu cuma dari main Aksi Infinity ini Nah jadi karena ada kabar yang beredar, jadi makin banyak orang yang pengen tau game ini tuh apa Dan ujung-ujungnya banyak yang FOMO lah, jadi masuk ke game ini Sekarang pun juga perkembangannya udah cukup signifikan Dimana sekarang udah lebih dari 250 ribu pengguna Terus juga ini tuh game NFT, jadi ada NFT yang ditransaksikan dalam gamenya Dimana transaksi ini tuh yang paling mahal tuh udah nyampe 300 Ethereum Dan ini juga sempet viral karena tokennya aslinya atau AXS Kalau sempet denger Aksi Infinity Shards Itu adalah token aslinya yang dia sempet naik sekitar 300% lebih Bahkan sekarang udah 400% lebih mungkin Nah jadi ini tuh lagi booming banget karena juga sempet ada salah satu NFT-nya dalam game ini Yang terjual sekitar, oh gak sorry, yang lagi dijual sekitar hampir 1 triliun Ethereum Bukan USD atau Rupiah tapi 1 triliun Ethereum hampir Dimana harganya tuh 999,9999 miliar Ethereum Pokoknya hampir 1 triliun lah Nah terus juga sekarang tuh volume perdagangan di game ini udah lebihin dari 90 ribu Ethereum Buat yang belum tau, game ini tuh adalah sebuah game yang terinspirasi dari Tamagotchi dan Pokemon Jadi ini tuh gamenya intinya cuma, gak cuma sih Jadi gitu game ini tuh intinya ya battle, terus koleksi, terus mengembang biakan pet atau monster kita Nih yang kayak gini-gini tadi nih Nih yaudah abis itu nanti dengan battle dan jual beli ini monster ini yang udah kita kembang biakan Sebagai NFT nanti kita dapet uang Nah makanya ini tuh viral karena orang-orang bisa dapet duit dari sini Kalau misalnya pengen tau, ya gamennya sebenernya simple sih Cari dapet duitnya cuma ada 4 cara sebenernya Yang pertama itu melengkapi daily quest dari aksi Infinity ini Atau kayak daily test, kalian suruh, ya kayak game-game biasa lah Kalian suruh ngapain? Suruh battle, terus suruh sign in, terus suruh koleksi ini, itu kayak gitulah Berikutnya adalah dengan battle Dimana battle-nya tuh terbagi menjadi dua Ada adventure, ada arena Nah bedanya apa? Jadi kalau adventure ini tuh adalah battle melawan komputer Dimana pendapatannya tuh berbeda dengan arena Dimana arena ini adalah battle melawan orang lain yang juga punya aksi Nah terus di luar itu, di luar itu untuk mendapatkan uang Kalian juga bisa jual beli aksi atau monster tadi yang gue bilang Dengan breeding atau mengembang biakannya Nah jadi disini tuh gamenya sebenernya simple banget Kalian play to win aja Karena sekarang NFT tuh lagi booming banget Seperti kalau misalnya kalian udah sering dengerin gue ngomong Gue selalu bilang kan di 2021 tuh NFT bakal booming Dan sekarang ini salah satu NFT yang booming itu adalah gaming Nah ini tercermin dari game ini salah satunya Di aksi infinity, aksi infinity ini kalian dapet uangnya tuh bukan langsung uang fiat Tapi disini tuh dia ada dua token Dimana yang pertama itu AXS atau aksi infinity shards yang tadi gue bilang naik signifikan Itu adalah governance tokennya yang intinya kalau kalian punya Kalian bisa menentukan development selanjutnya bisa menyetujui atau menolak di platformnya aksi Terus yang kedua adalah smooth love potion atau SLP token Nah jadi SLP ini adalah utility token atau token yang kegunaannya justru paling besar Di game ini dimana orang-orang itu membutuhkan SLP untuk menghasilkan uang Karena mereka dibayar melalui SLP Buat yang belum tau SLP juga bisa diperdagangkan sama kayak AXS Jadi ini bener-bener token biasa Nah tapi sistemnya tuh beda-beda Dimana kalau misalnya di Kan tadi gue bilang kalau misalnya battle tuh ada dua jenis Dimana ada adventure dan arena Jadi kalau misalnya adventure sendiri Adventure itu tuh kan lawan komputer Nah kalau misalnya lawan komputer disini tuh pendapatannya Kalian maksimal tuh cuma 100 Gak cuma sih Maksimal itu 100 SLP token Dimana satu battle selama kalian makin jago itu paling mentok adalah 20 SLP permenang Kalau misalnya di arena lawan orang itu Kalian gak ada limitnya Kecuali di limit sama energi Atau lifespan dari si Energi dari aksinya Dan kalian tuh di limit sama Level kalian Eh win kalian Jadi disini tuh dibatesin tergantung winnya kalian tuh Atau lama bermainnya udah selama apa Ya pokoknya kalian dibatesin sama winnya kalian Dimana maksimal tuh per battle Kalau menang bisa dapet 12 SLP token SLP token ini sekarang tuh nilainya sekitar 5000 rupiah per token Makanya ya lumayan lah Kalau misalnya mendapat SLP lewat battle ini Nah kalau tadi yang gue bilang daily quest Itu tuh dapet rewardnya adalah 50 SLP token per hari Dimana perharinya itu adalah Dari jam 7 malam Eh dari jam 7 pagi sampai jam 6 pagi hari berikutnya Karena pake waktu ya pokoknya dari jam 7 pagi WIB Sampai jam 6 pagi WIB 24 jamnya Kalau misalnya breeding tadi tuh Yang gue bilang itu dapet duitnya dengan Kalian kasarnya mengembang biakan Atau mengawinkan NFT kalian Yang berupa aksi monster ini Terus nanti dapet telur dan dibesarkan Atau ya dibesarkan Dan kemudian dijual Atau digunakan lagi untuk battle lagi juga bisa Tapi orang-orang biasanya ada yang jual juga Ada yang juga Ada yang juga jual telurnya juga Untinya untuk mendapatkan uang Dari penjualan aksi ini Nah terus coming soon Nanti katanya mereka bakal punya aksi LAN juga Dimana virtual LAN juga sekarang kan Tanah virtual lagi viral banget nih Di dunia NFT Makanya mereka juga kayaknya mau mengadopsi itu juga Kalau dari gamenya tuh sebenernya kayak gitu doang Cuma battle, collect, kembang biakan Jual atau beli Atau habis itu kumpulin lewat battle aja Rewardnya Nah gitu intinya Jadi gamenya sebenernya simple ya Bener-bener kayak Pokemon lah Karena ini gampang banget Dan kalau misalnya battle Nggak gampang sih Battlenya tuh pake agak mikir ya Kayak Pokemon, bener-bener Pokemon kan Kalau inget Pokemon tuh mainnya pake kartu juga Nah disini tuh juga permonsternya punya kartunya masing-masing Untuk ya kita bisa ngatur slot Jadi lawan Elah untuk lawan kita Untuk melawan lawan kita Nah jadi kalau mau mulai Langsung aja tinggal pencet play now Nanti kalian akan di redirect Untuk download aplikasinya Karena ini mainnya bukan di web Tapi di aplikasi Dimana ini tersedia untuk Windows Kayak yang gue pake Terus ada iOS juga Ada Android Jadi bisa di HP Dan ada Mac juga Nah kalau udah pencet play now Langkah berikutnya adalah Memulai bermain Jadi kalau buat yang belum tau Untuk memulai main aksi Infinity ini Kalian tuh butuh Tiga aksi Tiga monster kecil ini nih Nah kalau misalnya kalian mau Mencoba membeli Kalian bisa masuk ke aksi marketplace Nah ini udah gue klik Ini tinggal klik disini Nanti di redirect ke Aksi marketplace Nah jadi disini tuh Kalian bisa langsung klik marketplace Dan kemudian bisa liat-liat aja Aksi-aksinya Nah jadi ini ada yang Oh ada yang baru nih Ada yang murah 41 dolar Ini mungkin baru Menetas Dari eggnya Tapi sekarang tuh harganya udah Sekitar Ya 200 dolar Paling rendah Harganya tuh berubah-berubah guys Btw ini gue sedikit curhat aja Jadi gue sebenernya udah Kalau misalnya baca di koinvestasi Koinvestasi tuh udah tau Lama Tapi gue Dengan bodohnya Waktu itu tuh Pas mau nyoba main Ngerasa kayak Ah gak bakal kepegang lah Jadi gak gue mainin Dan ternyata Waktu itu tuh harganya Masih sekitar 20 dolar Paling murah Sampai 100 dolar Dan sekarang harganya Bisa diliat sendiri Paling murah itu Udah 200 dolar Jadi udah berkali-kali lipat Ya tapi Gue juga udah mulai Mencoba main lagi Tapi daripada Apa ya Gue mencoba main Karena daripada nyesel Nanti pas nyeselnya Udah 1000 dolar Mending nyoba sekarang aja Mumpung modalnya ada Nah tapi Yang penting banget Ini tuh Kalian harus punya modal Untuk membeli 3 aksi Dimana Masing-masing aksi ini tuh Harganya segini Dan ini ya harganya Sangat-sangat ranging Dan kalian bisa pilih sendiri Nah jadi Intinya kalian butuh 3 aksi Karena 3 aksi ini Membentuk 1 team Jadi sekali battle itu Mainnya 1 team Bukan 1 aksi Jadi nanti 3 lawan 3 Dan disitulah kalian Akan mengatur strategi kalian Seperti yang gue bilang tadi Dengan kartu-kartunya Nah tapi sebelum mulai Kalian juga harus Set up Kauan kalian Login ke sini Dimana Untuk Untuk belanja Di marketplace ini Untuk belanja aksi-aksi Dalam bentuk NFT ini Kalian harus connect Wallet kalian Jadi di aksi Infinity ini tuh Walletnya harus Round-in Wallet Nah round-in Wallet ini Bisa di setup disini Bahkan kalau belum punya Bisa langsung aja install Chrome extensionnya Kalau pakai web Nanti transaksinya Pakai wrap Ethereum Karena Aksi Infinity ini Bergerak pada blockchain Ethereum Nah kayak gitu Jadi intinya tinggal Set up wrap Ethereumnya Atau WETH Nanti dari Jaringan Ethereum Ditransfer ke round-in Wallet Jadinya Nah nanti Pendapatannya pun Semua akan Tersimpan di wallet ini Dan juga Kan kalian beli aksi ini Sebagai NFT Nanti NFT-nya juga Akan tersimpan di wallet kalian ini Kayak gitu deh Kalau misalnya Udah punya 3 Tinggal battle Tapi seperti Gue harus ngomong sih Jadi ini tuh Yang paling murah Dan kalau kalian mau Jago dikit Harus beli yang agak Lebih mahal lah Dimana kalau misalnya Mau agak lebih mahal dikit tuh Bisa atur-atur disini Dimana ini tuh Ada tipe-tipenya Kayak bener-bener Kayak monsternya tuh Ada tipe-tipenya Ada beast plant Dan lain-lainnya Terus disini juga ada Bisa kalian sortir Ada yang dijual Dalam bentuk telur Ada juga yang dijual Dalam bentuk adult Atau udah jadi aksi Kayak gini Nah gue sih Rekomen Udah beli adult aja Karena bisa langsung battle Dan disini tuh Ada yang namanya breed count Dimana aksi itu Bisa dikembangbiakan Satu aksi itu Maksimal berkembangbiaknya Atau kawinnya itu Maksimal 7 kali Nah makanya disini Bisa disortir Semakin rendah Breed count kalian Berarti semakin besar Kesempatan untuk Memproduksi aksi baru lagi Nah terus disini Ada mystic dan pureness Itu intinya untuk Kelangkaannya Nanti harganya juga Akan lebih mahal Semakin langka Dan semakin murni Karena belum dimodif lah Kasarnya Nah jadi kalau udah punya 3 Kalian bisa langsung aja Battle Karena udah punya Minimum requirementnya Kayak gitu deh Nah jadi mungkin Dari kalian ada yang bingung nih kan Intinya gamenya tuh Sebenernya simple banget kan Cuma battle Terus collect Terus Dapet self love potion tadi Terus bisa diubah ke uang Terus kalau misalnya Mau nambah uang lagi Bisa dikembangbiakan Untuk kemudian Aksinya dijual Atau Bisa juga disewakan Tapi nanti kita bakal bahas lagi Kan itu kayak Ekosistemnya udah gitu-gitu aja kan Nah tapi sebenernya tuh Ini tuh bener-bener Menurut gue salah satu sistem Yang self-sustaining Atau apa Dia membentuk sebuah sistem Yang bisa bergerak sendiri terus Karena bergerak dalam siklus Nah jadi buat kalian yang ragu Jadi ekosistemnya tuh kayak gini Gue Beri rangkuman sedikit lah Jadi yang pertama Kalian kalau mau main kan Harus punya aksi Anggap aja ini aksi kalian Satu aksi tuh Ya ibaratnya udah punya 3 lah Untuk minimal main Nah habis itu Kalian kalau udah punya aksi Kalian tinggal Battle Lawan aksi lain Nah terus kalau udah battle Nanti kalian menang Dia mati Habis itu Dapet Smooth Love Potion Atau SLP token tadi Yang bisa digunakan Untuk diuangkan Atau untuk kegunaan lainnya Yaitu untuk mengembang biakan aksi Karena si aksi ini tuh Butuh Smooth Love Potion Untuk dikembang biakan Jadi gak bisa tiba-tiba Kawin aja kayak Harus ada boostnya lah Asalnya ada bahan bakarnya Yaitu Smooth Love Potion ini Nah jadi kalau udah dikasih Smooth Love Potion Ini aksi kalian yang tadi Itu bisa dikembang biakan Atau kasarnya kawin Dengan aksi kalian yang lain Karena kan kalian punya 3 Jadinya bisa dikawin Satu sama lain juga Nah nanti kalau udah Berkembang biak Dan dia langsung keluar telur Habis itu telurnya Bisa ditunggu menjadi aksi Atau bisa langsung dijual aja Dan kemudian Dia berubah jadi aksi lagi Kalau misalnya udah menetas Nah kalau udah menetas Ya siklusnya tinggal Antara dia dijual Atau battle lagi Untuk siklusnya berputar-putar Kayak gini terus Kayak gitu sebenernya Jadi dapet duitnya di battle sini Buat dapet Love Potion Di sini Buat dikembang biakan Terus dapet Telur Atau aksi Kemudian bisa dijual Atau dikembang biakan lagi Untuk dapet uang lagi Kalau misalnya kalian rinci banget Pasti kalian akan tau Kalau misalnya Ada sedikit loophole Dimana siklus ini akan berhenti Kalau di main terhadap aksinya Berarti Which means Kalau misalnya Pemain barunya berkurang Berarti ini akan agak mandek lah Siklusnya Nah tapi untuk Menghindari Hal tersebut terjadi Jadi aksi Infinity itu Punya sistem yang namanya Energi Dimana Satu aksi itu punya Limit energi Dimana dia cuma bisa battle Beberapa kali Sebelum Energinya habis Nah makanya Kalau misalnya orang mau battle Terus-terusan kan Dia harus beli aksi yang lebih banyak lagi Biar kesempatan battlenya lebih banyak Nah disitu Cara aksi Infinity Nah jadi kan Intinya Kalau misalnya Pengen battle lagi Orang tuh harus punya aksi yang banyak Karena energinya terbatas Nah disitulah cara Aksi Infinity untuk Membuat siklusnya ini Terus hidup Dan nantipun Aksi Infinity ini Akan ada upgrade kan Tadi yang gue bilang Akan ada land Terus juga akan ada Staking ke depannya Jadi kemungkinan Mekanisme ini juga akan di improve Mungkin dengan mekanisme Burn Atau Burn aksi Atau Gak tau lah Intinya yang bikin dia lebih self-sustaining Tapi dari ekosistemnya sekarang aja Menurut gue Ini salah satu game Yang self-sustaining banget Dan bener-bener Worth it untuk dicoba Ya kalau punya modalnya Ini tuh bener-bener Ya lumayan lah Penghasilannya juga Pendapatannya bisa Bisa ngelain Ya bisa Seribu 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 Dular per minggu itu Mungkin Karena udah ada bukti nyatanya Jadi video ini tuh Sebenernya pengenalan awal aja sih Untuk aksi Infinity Dan disini gue Rencananya bakal bikin Tiga video tentang aksi Infinity Karena ini menurut gue Sangat membantu orang-orang Untuk Ya mendapatkan penghasilan lain Di luar Kerjaan Karena sekarang kan lagi Masa pandemi Dan banyak banget orang yang butuh penghasilan Dan ini menjadi salah satu alternatifnya Dan nanti dalam video berikutnya Gue bakal Jelasin cara setupnya Bahkan cara mulai Tanpa modal Dan dalam video berikutnya Gue juga bakal Share gameplaynya Dari account gue pribadi Jadi kalau kalian Masih ada pertanyaan Jangan lupa Langsung aja Comment aja di video ini Dan kalau misalnya Ada saran Sabi langsung ngomong juga Dan as always Suka investasi Aset masa kini Kayak masa depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax